Intro Ratusan pensiunan pegawai negeri sipil, TNI dan Polri memadati kantor pos cabang Sukabumi untuk mencairkan uang tunjangan hari raya. Di wilayah Sukabumi, lebih dari 3.000 pensiunan PNS, TNI dan Polri yang menerima THR dari pemerintah. Anggarannya mencapai 4 miliar rupiah yang dibayarkan melalui kantor pos Indonesia cabang Sukabumi. Para pensiunan yang menerima uang THR itu disesuaikan pada akhir masa tugas. Pensiunan maupun janda pensiun yang mencairkan uang THR mengaku senang mendapatkan THR dari pemerintah. Dengan uang THR itu bisa digunakan untuk kebutuhan lebaran. Ya, buahnya ibu saya, ngantar, nyangan terakhir. Alhamdulillah. Berapa bu? Yang tadi ibu saya, Sementara kepala kantor PT. POS Indonesia Cabang Sukabumi, Tarman menjelaskan, untuk pembayaran uang THR tersebut, besaran yang dibayarkan sejumlah 1 bulan gaji dan pembayarannya dibayarkan seluruhnya tanpa ada potongan. Sedangkan yang ada di kami, jumlah gaji-gaji yang dibayarkan kepada pensiunan adalah 3 bulan. 3 bulan ini pun termasuk kota, memungkuk, kota bupaten. Sedangkan untuk yang kota sendiri, kalau yang ke-13 untuk pensiun, tas pen, itu ada sekitar sekitar 500-an. Dan yang asapnya ada sekitar 7952. Dan pembayaran ini adalah jul, menurut artinya tidak ada potongan apapun. Tahun ini PT. POS Indonesia Cabang Sukabumi melakukan pembayaran THR bagi pensiunan PNS, TNI, dan Polri sebesar 4 miliar rupiah.